Halo semua selamat datang kembali di channel cara nikah teman-teman kali ini nikah membuat tumis atau oseng sayur genjer yang enak dan juga tidak pahit bagaimana cara membuatnya ikuti terus video nikah sampai dengan selesai jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk bumbunya membuat oseng sayur genjer yaitu ada bawang merah kemudian bawang putih dan juga ada kemiri serta garam agar mudah kita nguleknya ya teman-teman nah selain bumbu disini nikah siapkan bahan tambahan yaitu ada tomat dan juga ada cabai merah serta ada terasi secukupnya nah ini dia genjer yang sudah kita potong-potong dan kita kasih garam jadi penampakannya seperti ini ini siap untuk kita masak selain genjer nikah tambahkan lagi temannya yaitu tahu jadi nikah pakai tahu ini tahunya sudah nikah rebus ya teman-teman jadi biar nggak hancur kita rebus dulu nah setelah itu kita mulai masak kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi nah jika bumbunya sudah harum kita masukkan genjer yang sudah kita cuci dan sudah kita beri garam tadi kemudian jika sudah mulai layu kita beri taburan tomat dan juga cabai merahnya kita aduk-aduk seperti ini sampai tomat dan cabainya juga layu baru kita masukkan tahu yang sudah kita rebus tadi kita aduk-aduk seperti ini sampai tahunya mulai matang dan meresap semua bumbu-bumbunya sebenarnya tahunya disini juga sudah matang ya teman-teman karena sudah kita rebus tinggal kita campurkan saja dengan bahan yang lain nah ini yang terakhir kita masukkan terasi karena ini sudah mulai matang kita masukkan terasi jadi kenapa terasinya terakhir dan sudah mau matang baru dimasukin biar bau terasinya nggak terlalu menyengat ya teman-teman jadi biasanya nikah seperti itu biar baunya nggak terlalu menyengat jadi kita masukkan waktu terakhir saja nah ini sudah selesai teman-teman sayur genjer tumis atau oseng ini sudah siap untuk kita nikmati sampai jumpaätzen